Intro Trailer Takdir Cinta Yang Kupili SCTV yang tayang pada hari ini Jumat tanggal 23 Desember tahun 2022 pukul 22.15 waktu Indonesia Tengah di SCTV Sinetron Takdir Cinta Yang Kupili SCTV memperlihatkan Novia yang terbaring lemas di rumah sakit Novia tampaknya tengah bertukar pesan dengan Jeffrey di Sinetron Takdir Cinta Yang Kupili SCTV malam ini Harmonika itu sangat berharga buat saya, ujar Novia dalam hati Jonathan yang gagal mendapatkan hati Tami merasa kesal Ia lalu menendang botol air yang ada di jalan hingga terlempar Botol itu kemudian diambil oleh seorang wanita Ada kemungkinan Jonathan bakal menjalin asmara dengan wanita berjilbab tersebut Selain itu, kelanjutan kisah antara Hakim dan Tami turut ditayangkan Rupanya, Hakim benar-benar serius dengan Tami Ia bahkan langsung melamar Tami di depan kedua orang tuanya Hakim akan menikahi Tami, ujarnya secara tegas Selain itu, Jeffrey juga mulai melakukan upaya pendekatan pada Novia Dia bahkan sampai mengirimkan karangan bunga untuk sang pujaan hati Di scan lain, Jeffrey mengakui dirinya adalah kakak Harmonika Sebelumnya menceritakan Novia yang diminta penerornya untuk datang ke apartemen Rafflesia Hills Alangkah terkejutnya Novia saat mengetahui bahwa yang menerornya selama itu adalah Aji Novia juga sangat kaget setelah mengetahui kalau Tami telah diculik Aji selama beberapa hari Aji mengaku kalau ia melakukan hal tersebut sebagai langkah terakhir Setelah usahanya untuk menyebar foto-foto Jeffrey dan Novia ke akun gosip gagal Aji mengancam Novia untuk melakukan beberapa hal Kalau tidak nyawa Novia dan Tami menjadi taruhannya Pertama, Aji meminta Novia menghubungi Jeffrey dan meminta Jeffrey mengembalikan akun gosip dan mencabut laporannya ke polisi Novia yang berada di bawah ancaman Aji, akhirnya bersedia melakukan hal itu dan segera menelpon Jeffrey Tak lama, Jeffrey pun menuruti keinginan Novia Aji senang setelah mengetahui kalau Novia menuruti kehendaknya Lalu, tanpa terduga, Jeffrey datang saat Novia hendak dipukul oleh Aji Lalu, Jeffrey dan Aji terlibat baku hantam Ketika polisi datang untuk menangkap Aji, ia malah mengambil pistol polisi dan mengarahkannya ke Jeffrey Novia yang melihat itu, langsung berlari melindungi Jeffrey sampai tangannya kena peluru Jeffrey dan Tami panik melihat Novia terluka Selanjutnya, Jeffrey sedang was-was menunggui Novia yang sedang ditangani oleh tim medis di rumah sakit Jeffrey tiba-tiba berpikir kalau ia harus membuka identitasnya di masa lalu ke Novia Wanita yang telah melindunginya dari tembakan Aji Novia terus menganggap Jeffrey sebagai kakak harmonika meski Jeffrey sudah membantahnya Di sisi lain, Hakim dan Joe berlomba untuk menemui Tami di apartemen Rafflesia Hills Setibanya di sana, Hakim kaget melihat Aji ditangkap polisi Ketika Joe sedang ke toilet, Hakim bertemu dengan Tami Hakim yang senang melihat Tami, langsung menanyakan kondisinya Tami bilang kalau ia baik-baik saja Tapi Tami mengkhawatirkan Novia yang kena tembakan saat melindungi Jeffrey Di rumah sakit, Jeffrey menemui Novia yang sudah diinfus dan terlihat lebih baik Jeffrey meminta maaf ke Novia yang terluka saat melindungi Jeffrey Tanpa terduga, Jeffrey mengakui kalau ia adalah kakak harmonika Novia Yang telah memberikan Novia harmonika 18 tahun lalu di Taman Amarilis Mendengar itu, Novia yang sangat senang Spontan langsung turun dari ranjang dan memeluk erat tubuh Jeffrey Demikianlah ulasan hari ini yang dapat Bang Mimin sampaikan Buat fan-fan penggemar setia dunia entertainment yang baik hati Jangan sampai terlewatkan fans-fans semuanya Mohon maaf atas segala kekurangan Dan terima kasih atas segala perhatiannya Sampai jumpa di segmen berikutnya Yuk, bye-bye Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!